Hai co-friend, disini diminta menentukan nilai A supaya persamaan kuadrat dari 2x kuadrat minus 4x plus A sama dengan 0 mempunyai 2 akar berlainan dan positif. Jika kita memiliki persamaan kuadrat, A x kuadrat ditambah B x ditambah C sama dengan 0 yang akar-akarnya kita sebutkan disini, x1 dan x2, maka kedua akarnya ini akan berlainan jika yang pertama diskriminannya lebih besar dari 0, dimana yang kita sebut dengan diskriminan disini adalah B kuadrat minus 4 AC. Dan kedua akarnya positif berarti kita jumlakan pasti positif, x1 ditambah x2 lebih besar dari 0, demikian juga kalau kita kalikan ini juga positif, dimana x1 ditambah x2 adalah minus B per A dan x1 dikali x2 adalah C per A. Maka disini kita sebutkan koefisien x kuadrat disini adalah kita sebut dengan A, berarti A nya adalah 2, koefisien dari X berarti kita sebut B disini adalah minus 4, dan C nya adalah sama dengan A. Sehingga untuk menghasilkan dua akar yang berlainan dan positif, yang pertama D nya harus lebih besar dari 0, berarti B kuadrat dikurangin dengan 4 AC ini lebih besar dari 0. Maka B kuadrat disini minus 4 dikuadratkan berarti 16, dikurangin 4 dikali A nya 2, dikali C nya adalah A lebih besar dari 0. Maka minus 8 A harus lebih besar dari minus 16. Kita bagi dengan minus 8 disini, nah perhatikan membagi dengan bilangan negatif, tanda dari pertidaksamaannya harus dibalik. Ini artinya menjadi A, kalau lebih besar jadinya lebih kecil dari minus 16 dibagi minus 8 berarti 2. Kemudian syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah X1 tambah X2 lebih besar dari 0, berarti min B per A nya lebih besar dari 0, berarti minus dari minus 4 per 2 lebih besar dari 0, kita dapatkan 2 lebih besar dari 0 berarti sudah sesuai. Dan syarat berikutnya disini X1 kali X2 lebih besar dari 0, berarti C per A lebih besar dari 0. Maka disini A nya per 2 lebih besar dari 0, maka A harus lebih besar dari 0. Sehingga persyaratan ini kita gambarkan untuk A lebih kecil dari 2, berarti disini 2 noktanya tidak boleh kita isi karena disini adalah tidak sama dengan. Kemudian 2 lebih besar dari 0 sudah pasti semua A memenuhi. Kemudian A lebih besar dari 0, berarti dari sini 0, nah ini juga sama noktanya kita kosongkan, lebih besar berarti ke kanan. Kalau yang tadi 2 dia lebih kecil berarti ke kiri, berarti irisannya berarti ada disini. Sehingga kita tuliskan bahwa interval A disini adalah A lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 2. Sehingga pilihan yang sesuai disini adalah yang A. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.